Hai guys, Assalamualaikum ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina gimana kabarnya, semoga kabar baik selalu dan selalu dilancarkan dojuknya guys, amin ya guys, sekarang hari selasa dan ini aku lagi di rumah tua kami di gunung ya dan Danilo tinggal di rumah yang kami sewa dan sekarang aku mau share sama teman-teman karena kami itu udah mulai merenovasi atau membongkar dikit-dikit rumah tua kami dan kali ini tuh kita gak kayak yang langsung dibongkarin semua tuh dibangun gitu loh jadi kita gak ngelakuin renovasi macam gitu jadi kita renovasi yang penting dan kita butuh aja, kayak gitu guys so ya, kalau kalian ingin tau seperti apa, let's go oke guys jadi kita mulai dari sini ya ini kemarin Pak Su baru beli kayu, jadi kayu ini bakalan ditempelin di dinding rumah tua kami ya jadi rumah kami aja, rumah kami karena rumah kami itu sekarang masih tembok-tembok semen dan kami ingin ngikutin alam jadi kita akan taruh kayu tinggal tempelin aja gitu kata Pak Su so oke mari kita masuk ke rumah dan by the way itu pohon semangkahnya Pak Su masih belum ditanam ya sibuk kayaknya jadi beberapa hari ini Pak Su sudah melakukan beberapa pekerjaan yang kecil ya jadi gak gede gitu ya dan disitu udah apa udah ada router Pak Su pasang router wifi jadi bisa internetan gitu ya disini ya dan ini kita masuk Assalamualaikum ini ada kabel-kabel juga nah itu kayunya juga disini Pak Su beli banyak sekali kabel kabel nah jadi Pak Su pasang kabel routernya disini teman-teman dan kita nah ini loh yang aku maksud ini loh what I mean this broken this one yeah jadi oke oke guys jadi tempat yang kita fokusin untuk saat ini itu adalah kamar kamar ini guys jadi aku gak tau nanti Pak Su akan pasang semua seruangan ini atau enggak kayaknya iya sih guys ya kayaknya iya jadi ayo kita masuk oke balik lagi ya jadi Pak Su gak bakalan menghancurkan ini jadi dapur ini dibiarin aja gitu ya tapi aku masih mikir biar kelihatannya bagus itu diapain atau di chat yang lebih bagus atau gimana gitu ya dan kalian lihat sendiri ini ada tembok rusak gini dan aku tanya Pak Su kamu mau benerin gak ya dibenerin gitu dan guys kalau kalian ada ide untuk dapur tradisional ini tolong ditulis di kolom komentar ya oke kita langsung nah guys jadi ruangannya dirusak gini sama Pak Su dan ternyata disini tuh pintu teman-teman ya karena karena they always close jadi dia tuh kayak ditutup semua gitu cendela ditutup pake korden tuh kan semua tutupan dan ternyata ini itu pintu you want to show the view to everybody guys view-nya ya jadi kamar ini itu seperti kamar utama yang buka pintu langsung disini gimana babe oh koncinya disini guys aduh ini udah rusak loh pintunya kayaknya mau beli ganti yang baru kayaknya wow guys jadi view-nya seperti ini jadi pas kita buka pintu ada pohon apel terus melihat semua sana dan aku gak tau ini bakalan diratain apa enggak sama Pak Su lantainya karena dari sini nih guys ke permukaan tanah ini agak agak dalam ya masa ini harus lompat kayaknya dikasih deh diratain gitu guys bagus sekali dan ini jendelanya actually the wood actually the wooden of windows still not bad not really broken ya babe but you cannot use for modern windows so you will change it jadi padahal kayunya masih bagus loh guys kacanya juga masih oke terus cuma situ doang yang pecah I see the view so beautiful kata Pak Su suruh nunjukin view oke babe I already saw the view oke aku akan jelasin lebih dalam lagi ya jadi yang bakalan dirusak will you change the door babe ya ya Pak Su ganti oh yes oke transparent door dan ini loh guys aku heran sama rumah-rumah Ukraina ya ini tuh kayunya ini udah berapa lama tuh masih bagus framenya ini framenya pintu even jendela ini juga framenya masih bagus kayunya juga bagus dan ini Pak Su eh Pak Su mertua aku lagi bongkarin jendelanya iya itu masih bagus sebenarnya guys baby is it cement atau ground it look like ground ya oh 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 they not use cement guys aku akan tunjukin beberapa hal yang menarik lagi jadi Pak Su udah bongkar ini sebagian tembok ya ternyata rumah di gunung itu pake tanah guys kayak rumah jaman dulu ya tapi ininya tetep kayu baby but the foundation is wooden though the foundation is wooden they just cover ah jadi oh my god I just I just know I just found it jadi ini guys unik ya jadi pertamanya kayu abis itu ditempelin background kayak gini look tanah ya terus dicet-cet gitu pantasannya retak-retak ini bukan karena semennya lama atau enggak tapi emang dia kasih tanah ya jadi ground aduh aku kok campur basenya jadi itu makanya retak-retak nggak halus gitu guys kalau ini sih batu bata juga ini ini batu bata yang ini guys oh iya karena ini sih dapur ini tuh dapur tradisional tadi loh guys seperti itu ya ternyata karena tadi dapur tradisional tuh nyambung disini juga tuh ini dibuka bisa jadi penghangat ini kamar tuh guys tuh masih bagus loh jendelanya loh di lapak gitu ya nah ini lemari juga masih bagus tuh ada tipinya gede tuh aku nggak tahu itu masih work atau enggak tapi unik ya baby don't throw this tv this tv so unique pak su juga udah pasang kabel nantar rencananya ini bakal ditempelin kayu semua gitu guys dan pintu ini juga masih bagus nggak tahu dia bakalan ganti nih pak su so will you change this door this one middle one middle one middle door yeah they're not bad actually yeah they're not bad just change pen ya ya guys jadi ini nggak masih bagus sih menurut aku ya oh you want to create new doors jadi pak su pengen bikin satu pintu lagi connect to connect connecting to where to that room so you will do something okay guys jadi pak su mau bikin satu pintu lagi disini jadi karena pak su pengen bikin kamarnya danilo ya jadi ada bedroom jadi dia bongkar tembok untuk bikin pintu connecting door gitu kalian pengen tahu ruangan yang mana kalau teman-teman pernah lihat vlog aku pasti tahu jadi ini jadi ruangan yang ini teman-teman ya ruangan dapur sebenarnya iya iya tatu opening iya nah jadi ini kayak gudang oh iya ini tuh gudang guys oh iya oh iya bahato teruka itu piring juga masih bagus jadi sebelumnya tempat ini tuh adalah gudang tuh guys ini ya jadi ntar pak su bikin bolongan disini jadi connecting kids room gitu guys unik ya aku gak sabar nunggu jadi ini rumah sebenarnya gak kecil kalau kalian pengen nikmati pemandangan tinggal duduk ini nah kalian bisa duduk disini lihat pemandangan tuh indah kan dan what your plan about this room this one oh jadi pak su bakalan bongkar ini guys ini tuh sebenarnya balkoni ya balkoni kind of balkoni but they cover it become one room ya jadi pak su bakalan bongkar oh iya one thing the come here come here aku akan tanyakan pak su dia bakal ratain ini tanah so the floor you will change or still same is this one still good you will not change we will not change ini lantai ya guys so yeah my love this from here till done is so high will you make like same level status ya oh iya guys jadi sama pak su bakalan diratain i know i know i know i know jadi bakalan diratain biar enak gitu ya gak loncat oh my god i can wait guys ini di syuting di hari yang sama ya padahal aku baru keluar bantuin pak su sebentar pintunya udah bolong aja nih tadi kan belum bolong ya dibantuin tetangga tadi guys ini ceritanya ya ini pak su you do with father ya jadi pak su aduh mukaku jadi pak su kerjain sendiri sama mertua aku guys ini pak su jadi tukang tukang bangunan boulder jadi pak su jadi tukang kali so ya apalagi yang bisa ditunjukin kayaknya gak ada ya guys kayaknya gak ada and then this table so good my love i like this table don't throw ini table bagus guys ini meja it's not bad tuh bagus aku gak mau buang so saya bawa hongku oke guys jadi untuk video hari ini aku cuma bisa kasih informasi sampai disini aja tentang renovasi rumah kita ya dan aku sebenarnya masih belum tau juga ini tuh bakalan diganti kayunya atau enggak tapi insya Allah aku akan tetap update sama temen-temen di rumah karena pak su bakalan eh kita bakalan disini tinggal 2 minggu dan pak su bakalan renovasi rumah ini dan aku akan tetap update sama temen-temen so oke guys untuk vlog hari ini sampai disini terima kasih udah nonton kalau kalian suka dengan video please like kalau kalian mau komen silahkan terus komen kalian di bawah dan kalau temen-temen pengen support aku dengan cara subscribe monggo di subscribe dan insya Allah kita akan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya assalamualaikum bye bye